Hai assalamualaikum hari ini Dian akan memasak tumis kembang turi kembang turi ini adalah hidangan yang umumnya kita buat sebagai pecel atau urap tapi ternyata ditumis pun rasanya juga luar biasa mau tahu caranya ikuti terus ya videonya sebelum dimasak tentu saja kita akan bersihkan kembang turi ini dulu tapi kalau kita masak langsung ini akan pahit cara untuk menghilangkan pahitnya atau cara agar tidak pahit kita buang serbuk sarinya serbuk sari ini membuat nanti sayurnya menjadi pahit Oke kita bersihkan semua bumbu putihnya putih dan benang sarinya sampai habis semuanya ya Oke ini sudah selesai sekarang kita siapkan bumbu irisnya untuk bumbunya kita siapkan 6 siung bawang merah dikasih yung bawang putih 10 cabai rawit 10 cabai rawit dan lengkuas lengkuasnya satu ibu jari saja ya dan kita iris atau kita keperai oke sudah siap sekarang kita akan tumis bumbu irisnya selanjutnya kita panaskan sedikit minyak 2 sedok makan dan kita tumis bumbu yang kita iris tadi kita tumis sampai aromanya keluar atau sampai mateng ya setelah aromanya keluar kalau bumbunya iris sudah mateng kita masukkan kembang turi yang sudah kita cuci bersih dengan air mengalir kita ratakan setelah jam tercampur merata tercampur merata sekarang kita tambahkan sekarang setengah sendok teh kemudian gula setengah sendok teh juga dan kau di jamur masaknya ini enggak perlu lama ya bentar aja udah siap ratakan sebutnya tadi ya masakan mudah murah tentu saja karyama kaya manfaat Oke ini sudah matang sekarang kita ikut rata Oke tetap matikan dan sajikan sekarang kita sajikan tumis kembang turinya ya inilah tumis kembang turi ala dian resep silahkan dipraktekan ya ibu semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh